selamat menikmati 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 Saya akan ke pihak Gerindra terlebih dahulu. Mbak Habib ini pertemuannya setelah tertunda lama ya. Bocananya dari April apakah akan segera terwujud benar sebelum pelantikan tanggal 20 Oktober Mbak Habib? Saya tidak dalam kapasitas yang menyampaikan informasi. Tapi sama-sama kita saksikan tadi Pak Sekjen Gerindra, Pak Ahmad Muzani menyatakan hal tadi ya. Cuma memang pertemuan-pertemuan seperti ini biasanya memang bisa saja terjadi dadakan. Jadi wacananya sudah galaman tetapi teknis pelaksanaannya bisa saja terjadi dadakan. Saya mengacu kepada pertemuan-pertemuan sebelumnya antara Pak Prabowo misalnya dengan Ibu Megawati berapa kali pertemuan. Lalu Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ketika kita masih berseberangan kubu ya. Itu mungkin sih sudah dirancang lama tapi teknis pelaksanaannya itu yang bisa mendadak. Apa yang kemudian kalau sekarang ada hambatan komunikasi atau ternyata tinggal menentukan harinya kalau dadakan tetap harus juga janjian kan? Ya menurut saya ya secara teknis gak ada masalah, gak ada handicap apapun untuk terjadinya pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati. Cuma memang kemarin kan kita tahu proses penantuan rekomendasi calon pilkada itu semua ketua umum partai pastinya super sibuk. Sampai saat ini sebetulnya hanya sedikit menurun ya kesibukannya ya. Jadi dua tokoh yang sama-sama bertanggung jawab atas institusi yang besar. Sehingga gak gampang tambah lagi eventnya sekarang ini event pilkada serentak di seluruh provinsi dan kabupaten. Yang menisiasi apakah Pak Prabowo atau dari? Biasanya apa namanya dua arah yang seperti itu bisa jadi. Jawaban yang kita nantikan kalau kemudian saya juga mengutip statement dari rekan-rekan PDIP Mas Romli bahwa Ibu Megawati merespon positif pertemuan ini. Maknanya bahwa sebenarnya juga tidak ada hambatan komunikasi dari Ibu. Tinggal apa lagi kalau dari pihak PDIP? Ya kalau saya mau mengutip dari sekjen PDIP Perjuangan Mas Hasto yang saya nemani waktu ada diskusi di hutan kayu minggu lalu. Ya sepertinya akan ada pertemuan sebelum pelantikan ya tanggal 20 Oktober. Dan itu juga akan menguatkan apa yang disampaikan oleh Mas Ahmad Muzani dari sekjen Gerindra bahwa itu akan ada pertemuan. Tapi sampai sekarang kami masih belum mendapatkan informasi harinya kapan, jamnya kapan. Karena kan sampai sekarang juga Ibu Megawati masih di luar negeri. Ada lawatan ke Rusia mendapatkan dokter honoris causa dan juga ziarah ke makam Imam Bukhari di Uzbekistan. Jadi masih menunggu? Kepastian belum ada soal hari, kapan pertemuannya. Tapi syarat bahwa itu pertemuan akan terjadi pada tanggal 20 Oktober sebelum. 20 Oktober itu mungkin bisa terjadi. Tapi kapannya itu kami masih belum mendapatkan informasi. Tapi PDIP yakin bahwa sesuai dengan ini kan statementnya sama. Mbak Puan sama Pak Ahmad Muzani mengatakan pokoknya akan ada pertemuan dalam waktu dekat. Lalu kemudian satu lagi sebelum 20 Oktober itu pelantikan Pak Prabowo sebagai presiden. Kalau saya tidak salah dengar ya disampaikan oleh sekjen PDIP Perjuangan. Tapi Mbak Puan juga ngomong kayak gitu. Bahwa sebelum 20 Oktober akan ada pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Oke sebelum saya masuk kemudian ke para pengawat politik. Ada kemudian perbedaan. Karena terakhir ternyata Bang Dasko mengatakan bahwa belum ada waktunya. Kita simak bersama statement dari Dasko berikut ini. Nah tadi kita juga berikut ini orang luar lebih banyak tahu. Nah kemana pertemuan itu tanggalnya kapan. Nah sementara Pak Prabowo saat ini masih konsentrasi untuk mengatakan pemerintah. Dan kemudian melakukan pemerintah orang-orang yang akan berhubung di kabinnya. Sehingga kita belum memastikan pemerintah orang-orang yang baik dengan pemerintah orang-orang yang tentunya nanti akan ada pemerintah sendiri. Tapi kemudian akan diputuskan apakah kemudian dalam waktu lengkap atau tidak dalam waktu lengkap. Jadi pokoknya sebelum pelantikan. Ya justru makanya saya juga bingung. Kita aja yang di dalep belum tahu tanggalnya. Insya Allah akan terjadi. Sebelum pelantikan Pak? Sebelum pelantikan. Mudah-mudahan. Bahkan udah terjadi ya Pak? Di Bandung benar gak tuh Pak? Benar gak Pak? Pokoknya insya Allah akan terjadi sebelum pelantikan. Oke ini menarik. Jadi Pak Habib kita harus berpegang pada statementnya Bang Dasko yang mengatakan justru Pak Prabowo itu lagi sibuk urus kabinet. Jadi belum tahu. Bahkan ada kok bisa orang luar lebih tahu dari kita yang internal. Atau Pak Muzani yang bilang sebelum pelantikan tanggal 20 Oktober? Ya saya juga bingung. Kenapa dipertentangkan dua statement yang sama-sama normatif tersebut ya. Tapi itu beda loh Pak Habib. Ya silahkan tapi menurut saya sih tidak bertentangan. Kita juga gak bisa bertengkar lagi nih apakah bertentangan atau tidak. Menurut Anda sih itu tidak bertentangan? Menurut saya gak bertentangan. Pak Dasko bilang kan belum ada infonya kapan pelaksanaannya. Pak Muzani bilang insya Allah ya akan terjadi pertemuan. Kurang lebih kan hal yang sama cuma teknisnya apa namanya belum diketahui. Belum ketemu aja gitu tanggalnya. Itu yang saya lihat ya. Oke. Kalau lihat dari komunikasi politik gitu Bang Ege. Oke bagaimana melihatnya soal pertemuan ini? Lebih senada sebenarnya statementnya Pak Muzani dengan Mbak Puan? Atau Pak Sasto? Karena ada Sylvester. Kenapa kalau ada Mbak Sylvester? Saya lucu karena saya cerita parsimoni judulnya. Yaitu Pak Muzani. Kalau banyak pilihan kita pilih yang paling sederhana. Yang tidak buat tele-tele. Satu, kenapa sih tidak bisa ketemu gitu. Ya kan? Kelindahan apa yang terjadi sebelumnya. Soal waktu tadi. Bukan waktu dong. Oh bukan. Kalau parsimoni nya bukan waktu. Lalu yang kedua kenapa harus bergegas? Harus segera? Lalu manfaatnya apa buat bangsa kah? Apa buat masing-masing? Nah kelindahan yang pertama. Kalau saya uraya agak cepat. Yaitu bahwa kan sebetulnya. Kalau ini mesra kok ini. Ini saya ingat makan nasi goreng nih. Kalau gak salah waktu itu ya. Ada celemek dan segala-galanya. Tapi poin yang lebih penting kan salah satu persoalan itu pernah diungkit soal batu tulis. Tapi itu kalau menang katanya begitu ya. Nah sesudah itu ternyata yang menarik kelindannya adalah ketika tidak dicalonkannya Pak Prabowo. Yang dicalonkan Pak Jokowi justru. Iya. Iya kan? Apakah itu kemudian berkaitan dengan ini? Terus dikit lagi. Terus dikit lagi. Sesudah itu yang terjadi. Kan Pak Prabowo menang antar lain karena didukung Pak Jokowi. Iya. Yang meninggalkan PDIP. Nah kelindannya kan jadi unik disitu. Jadi banyak nih? Biasalah Anda lihatnya yang mana ya. Oke. Parsimoni aja. Nah di tengah-tengah kenapa harus segera? Kalau saya berharap iya. Jadi seperti tadi mudah-mudahan kata Pak Mujani itu. Iya dong semakin cepat orang ketemu semakin baik. Tapi mengingat waktu kata tadi ya. Kata Dasko tadi ya mungkin ada pilkada dan lain-lain. Cuma yang untung siapa? Nah saya belum sampai itu ke kalimat tadi yang dicapkan. Jangan dibahas dulu. Jangan dibahas dulu yang untung. Ujungnya itu cuma mengatakan. Nanti dulu komunikasi politiknya menurut Bang Ege gimana? Apakah kemudian melihat gesture dan kalimat yang disampaikan bahwa pertemuan ini akan terjadi sebelum? Oh saya berharap ya dan rasanya bisa. Habib kan pertemuan ini kan bisa diatur tidak juga seperti sebuah pertemuan yang formal kan? Ketemu di bandara pas pulang besok misalnya bisa juga. Kalau kebetulan ketemu atau apa. Tapi intinya kan pertemuan ini sesuatu yang diharapkan lah. Ini orang-orang besar benar kok. Makna dari politiknya Mas Adi bahwa kemudian antara bertemu atau tidak wacananya sudah bergulir dari April sampai sekarang juga bisa dikatakan selalu gitu kan. Masih mencari waktu yang baik, pertemuan dua toko bangsa. Kapan yang benernya aja? Ya kalau mau jujur secara politik ini kan semakin menegaskan betapa sebenarnya Prabowo itu dengan semua pihak termasuk dengan Megawati gak ada persoalan apapun. Dari segi PDIP sebenarnya ini diamplifikasi berulang-ulang Megawati PDIP itu gak ada persoalan dengan Prabowo. Yang ada persoalan itu dengan Jokowi. Nah bagi saya kalau puntoh pertemuan ini segera dilakukan tidak harus setelah-setelah dimaknai soal kemungkinan PDIP menjadi bagian dari kekuasaan politik pemerintah. Kejauhan? Terlampau jauh. Jadi kiamat masih ada di Belanda di sana. Ini lebar pertama dulu ya? Ini soal komunikasi. Ini lebih jauh lagi dari saya. Bayang-bayang aja belum ya sudah kerja sama. Karena begini ada psikologi politik dimana pendukung Prabowo yang ada di KEM saat ini memang ada kecenderungan memang menginginkan PDIP tak menjadi bagian di dalamnya. Begitupun basis konstituen PDIP yang sepertinya per hari ini pun juga tidak mau dan tidak happy kalau PDIP menjadi bagian kekuasaan dari Prabowo Subianto. Ini kan soal residu Pilpres 2024 yang belum sepenuhnya selesai. Cuma yang menarik Afi, kalau betul pertemuan ini terjadi sebelum Pilpres, ini kan publik saya lah khususnya ingin mengatakan bahwa sepertinya Pak Prabowo itu ingin menegaskan sebagai presiden terpilih dan tak lagi misalnya ada ya kekhawatiran soal bagaimana perasaan Pak Jokowi yang kemudian akan melihat pertemuan ini akan terjadi. Dulu kenapa pertemuan ini tidak segera terjadi mungkin Prabowo ini rada-rada gak nyaman perasaannya menjaga perasaan Pak Jokowi yang memang harus diakui secara politik saling bertabrakan dengan Megawati dan PDIP. Sekarang gak merasa bahwa lebih ringan untuk tidak perlu menjaga perasaan Pak Jokowi sedalam itu? Jadi dalam konteks itu sepertinya Prabowo ingin menegaskan bahwa sebagai presiden terpilih kalau ada keputusan dan keinginan secara personal ingin dilakukan harus dilakukan. Karena apapun, kalau pun bertemu dengan Megawati Soekarno Putri secara politik tidak akan mempengaruhi situasi apapun kok. Jadi gak ada dampaknya? Ini pertemuan biasa-biasa saja. Dan Bang Guntur juga gak telah kelihatan tertarik kayaknya bergabung dengan PDIP, minimal per hari ini ya. Entah di kemudian hari saya gak tahu. Soal kemudian tadi menarik kata bahwa menjaga perasaan Pak Jokowi bahwa nanti ada pertemuan ini menurut Anda apa? Adakah kemudian memang pertemuan antara Bumega dengan Pak Prabowo atau Pak Prabowo masih jadi perpanjangan tangan dari Pak Jokowi? Baik sebagai menteri maupun presiden terpilih? Kalau saya melihat Prabowo itu secara pelan sudah menunjukkan sebagai presiden terpilih ya dalam setiap keputusan politiknya. Dalam konteks itulah pertemuan ini jika betul dilakukan. Ya sebenarnya untuk menegaskan betapa Prabowo sebagai presiden memang sudah mulai punya portfolio politik yang memang tidak bisa lagi dikaitkan dengan siapapun. Bahwa Prabowo sebagai presiden definitif semua aksentuasi akselerasi politiknya sangat tergantung oleh Prabowo sendiri. Benar bisa kita bilang bahwa ingin lepas dari bayang-bayang Jokowi sebelum saya ke Bang Silverson? Ya tentu tidak harus lepas dari Pak Jokowi. Sebagai presiden terpilih saya merasa Prabowo itu adalah presiden yang saya kira tidak bisa didikte dan diintervensi oleh siapapun. Lepas ya tapi tidak dari bayang-bayang gitu ya. Karena begini. Kan lepas dari Pak Jokowi tapi tidak dari bayang-bayang. Bang harus dilihat Prabowo ini adalah tentara. Ada kalanya memang Prabowo ini paham betul kapan harus baris-baris. Tapi kalau diberikan sebagai amanah sebagai pemimpin tahu betul kapan harus memimpin. Setuju, setuju. Bahwa Prabowo menjaga hubungan baik dengan Jokowi, dengan SB, dan Mega. Ya tapi kalau mengintervensi apalagi ingin membayang-bayangi. Nanti dulu ya. Rasanya nanti dulu. Nah itu bukan Prabowo. Saya bisa tanggapan Bang Silserti kalau kemudian banyak pihak yang melihat bahwa justru tembok tebal pertemuan itu mungkin yang kemarin-kemarin tidak terjadi. Salah satunya adalah relasi hubungan Pak Jokowi dan Bu Mega yang kurang harmonis. Ya terima kasih. Jadi gini kita tahu bahwa Pak Jokowi ini orang yang mempunyai jiwa yang sangat besar. Dan beliau juga dalam beberapa hal mengatakan bahwa beliau menghormati Ibu Mega Wati termasuk Pak Prabowo. Jadi intinya mengenai nantinya Pak Prabowo dan juga Bu Mega akan ketemu saya yakin Pak Jokowi akan senang dan bahagia. Termasuk kita anak-anak bangsa. Karena kita melihat bahwa ini adalah suatu kebaikan buat bangsa kita ya. Kita lihat Pak Jokowi sendiri mengatakan bahwa beliau tidak ikut dalam penentuan kabinet. Itu di dalam beberapa kesempatan beliau ngomong termasuk secara pribadi saya ketemu beliau. Saya sampai pernah bertanya tiga kali masalah menitip-nitip menteri. Dan Presiden Jokowi mengatakan bahwa beliau sangat menghormati hak prerogatif Presiden Prabowo. Presiden terpilih Pak Prabowo ya. Dan Pak Prabowo sendiri pun mengatakan dalam berbagai kesempatan juga bahwa Pak Jokowi tidak pernah mengintervensi atau menitipkan nama-nama itu. Jadi... Mungkin itu bukan lewat Pak Prabowo tapi lewat anaknya yang WAPRES terpilih. Karena kan WAPRES juga harus ikut bagian dalam penentuan kabinet. Presiden Jokowi itu pernah mengatakan bahwa beliau pernah juga dititipin gitu loh. Waktu beliau menjabat kemarin-kemarin ya 2014-2019 dan itu nggak enak menurut beliau. Jadi kalau saya melihat dari yang ada Pak Jokowi ini sangat menghormati Pak Prabowo dan sayang juga dengan Pak Prabowo. Saya yakin ketika Pak Prabowo dan Bu Megawati ketemu Pak Jokowi malahan mendukung gitu loh. Karena Pak Jokowi sendiri tidak pernah menceritakan kejelekan Ibu Megawati. Itu dulu kita garis bawah ini. Belum pernah ini. Walaupun mungkin ada bahasa dari sementara orang ya yang istilahnya memfetakumpli Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Tapi sampai hari ini Pak Jokowi tidak pernah mengatakan yang jelek mengenai Ibu Megawati. Dan Anda melihat bahwa ini apakah pertuan ini akan mempengaruhi hubungan antara Pak Jokowi dan Ibu Megawati menjadi lebih baik? Mudah-mudahan iya. Mudah-mudahan iya kita minta pendapat dari Mas Guntur. Apakah kemudian pertemuan ini bisa menjadi jembatan untuk memperbaiki hubungan Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Atau ternyata sebaliknya ini kemudian membentuk koalisi atau komunikasi baru antara PDP dan Gerindra. Usah jendapan pesawat. Tetaplah bersama kami. Maka kemudian saya tanya kan ini di hadapan Pak Komar. Apakah betul mau maju sebagai calon wakil presiden? Kan intinya dijawab tidak. Bahkan meskipun saya menegaskan saya lahir dan besar di PDI Perjuangan. Bapak saya akan berakhir tahun depan. Kalau saya tidak berlabuh ke PDI, saya kemana lagi? Maka saya tidak mencalonkan sebagai wakil presiden. Nah di dalam politik, seorang politisi itu diukur, itu kan dari satunya kata dan perbuatan. Ketika apa yang disampaikan sudah tidak bisa dipercaya, apakah kita bisa mempercayai lainnya? Dan itu kan artinya sudah beberapa kali kan berbohong. Padahal seorang pemimpin itu mengapa? Dalam filosofi pemimpin itu kejujuran dari seorang pemimpin. Itu menjadi hal yang sangat penting, yang menjadi ukuran kepribadian seseorang. Baik Pak Minister, kami lanjutkan. Mas Lamri, saya minta tanggapan Anda dari kemudian menjawab statement dari Bang Silvestri. Yang mengatakan bahwa, sepertinya Pak Jokowi akan nyaman dengan pertemuan jika terjadi antara Bumega dengan Pak Prabowo. Dan statement Mas Asta, kayaknya masih ada lukanya gitu, PDIP ini untuk Pak Jokowi dan keluarga. Ya, kalau kami PDI Perjuangan sudah tidak memikirkan Pak Jokowi. Ya, karena Pak Jokowi sudah tidak memikirkan BDI Perjuangan. Buat apa kami pikirkan ya? Kalau tadi misalnya dikatakan, banyak sekali yang beralasan. Itu diucapkan dengan kesel tetap ya? Ya, bahwa misalnya tidak bertemu selama ini antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Itu kan secara prinsip kan Ibu Mega kan ingin menghormati konstituen. Pemilihnya Ganjar Mahfud, apalagi ada kompetisi ya dalam Pilpres. Habis selesai kan tidak bisa tiba-tiba langsung bertemu. Nanti masyarakat di bawah kan melihat seperti apa. Padahal yang dilakukan oleh PDI Perjuangan adalah bagaimana tetap menjaga demokrasi, kemudian menjaga suaranya konstituen kami dengan misalnya melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi ataupun ke pengadilan. Jadi ini proses-proses itu yang menjadikan bahwa pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu tidak pernah terjadi. Belum bisa terjadi. Bukan karena faktor Jokowi atau ada apa di situ. Enggak, karena kita harus melihat secara prinsip bahwa Ibu Mega benar-benar ingin menghormati konstituen. Tapi betul, Pak. Katanya dia menghalang-halangi, Pak. Nah, kami enggak tahu ya. Tapi intinya ketika kita melihat proses dari pengadilan, dari MK, kemudian ke pengadilan negeri, bahwa di situ benar-benar Ibu Mega menjaga konstituen. Suara konstituen apalagi suara-suara masyarakat sipil. Jadi tidak bisa dibaca. Kalaupun di sini nanti akan terjadi pertemuan ya, sebelum pelantikan, itu kan untuk membangun situasi yang kondusif. Ibaratnya gini, ini mau ada hajatannya Pak Prabowo nih, yang berjodoh dengan rakyat adalah Pak Prabowo. Nanti mau ada resepsi tanggal 20 Oktober. Nah, kita yang hidup dalam sekomplek, kami yang belum berjodoh dengan rakyat, karena harus berbesar diri. Tidak boleh mengganggu ada resepsi yang akan dijadikan pada tanggal 20 Oktober itu. Maka, ketika misalnya disampaikan oleh Ketua DPP-PD Perjuangan, Bu Yasset Abdullah, bahwa kami ingin mendukung, dalam arti kami mendukung suasana yang kondusif untuk transisi kepemimpinan. Untuk suksesi yang benar-benar bagus, tidak boleh ada ria-ria. Kalau ada instabilitas di politik, ekonomi, yang rugi lagi-lagi bukan hanya Pak Prabowo, tapi juga adalah masyarakat Indonesia. Jadi kami melihat lebih ke soal besarnya. Kalaupun terjadi, insya Allah juga pertemuan itu pun juga tidak akan misalnya secara transaksional atau apapun. Karena posisi PDI Perjuangan, sikap politiknya mau berada atau di dalam pemerintahan, itu kan belum diputuskan. Itu masih menunggu sampai 2025? Itu juga belum diputuskan, dan juga biasanya itu diputuskan dalam kongres yang akan dilakukan pada tahun depan. Jadi, tolong dibaca, kalaupun terjadi pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega, dalam arti ingin membangun suasana yang kondusif, ini adalah resepsi rakyat, ini adalah transisi dan ini adalah suksesi, jadi dilihatnya secara positif. Tidak ada urusan sama Jokowi, meskipun tadi Bang Sifat mengatakan, ya sebenarnya Jokowi merasa nyaman. Tidak ada urusan sama Jokowi, tidak ada urusan sama transaksi politik, tidak ada urusan dengan hal itu, tidak. Tapi lebih bagaimana kita membangun suasana yang kondusif untuk sukses. Membangun suasana kondusif mungkin saja juga membuka kembali komunikasi dengan Jokowi, PDIP dan Ibu Mega? Ya, sampai saya ini tidak ada komunikasi itu. Karena kami lihat kan ke depan ini kan ada di Pak Prabowo kan, dan Pak Prabowo harus didukung, dalam arti dia menjadi presiden yang mandiri, yang berdaulat, yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun, atau oleh kelompok manapun. Ini yang kami ingin lakukan. Termasuk juga kita mendukung misalnya ketika beberapa kali Pak Prabowo atau Mas Muzani mengatakan bahwa nanti pembentukannya adalah zakon kabinet. Ini kan juga sesuai dengan apa yang inginkan oleh PD Perjuangan, bahwa kabinet itu harus diisi oleh para ahli yang cakep dalam bidangnya, bukan berdasarkan transaksi politik. Itu yang bisa saya katakan. Mas Adi, Anda bagaimana melihatnya bahwa memang pertemuan ini, pertemuan dua toko bangsa, nggak ada transaksional dan lain-lain, dan nggak ada urusannya lagi kalau tadi Mas Muzani mengatakan. Tadi dia bilang ada yang menghalang-halangi. Urusan Pak Jokowi. Jadi ini lembar baru antara Prabowo dan Mega, Jokowi ditinggalkan begitu saja? Anda bilang ada yang menghalang-halangi. Tadi Anda bilang ada yang menghalang-halangi. Ini kan bicara seakan-akan tidak pernah ada persoalan antara Megawati dengan Pak Jokowi. Di permukaan memang keduanya tidak pernah saling jelekkan. Tapi kan nggak mungkin Jokowi dukung Prabowo kalau memang sejak awal misalnya cukup happy dengan PDP dan Megawati. Artinya memang ada konflik hati yang nggak bisa dibantah Bang Hilfester. Antara? Ya misalnya Jokowi nggak mau dong terus-terusan disebut sebagai petugas partai. Ya buktinya Jokowi jalan sendiri tanpa PDP. Mengusung anaknya jadi wakilnya Pak Prabowo dan menang Pilpres. Itu kan ada hal-hal yang nggak harus disebut secara eksplisit bahwa Jokowi nggak nyaman dengan PDP. Nggak nyaman dengan Megawati Soekarno Putri. Begitupun dengan PDP. Jangan-jangan misalnya per hari ini menganggap bahwa tak ada persoalan apapun dengan Pak Jokowi. Saya justru melihat sebaliknya ada persoalan. Panjang ini cerita Pak. Oh, nggak selesai dalam pertemuan Prabowo dan Megawati? Oh nggak selesai. Atau itu buku baru lagi? Karena pasti akan dihitung oleh PDIP apa yang dilakukan oleh Jokowi di 2024 ini bukan hanya soal setelah 20 Oktober selesai. Panjang ini cerita bareng. Apalagi saya menduga sepanjang PDIP itu ada rasa-rasanya perdamaian dengan Jokowi itu agak sulit untuk bisa diwujudkan ya. Karena kalau terjadi pertemuan antara PDIP, Megawati dengan Prabowo, ini kan dimaknai bahwa seakan-akan memang Pak Jokowi dalam hal ini pengaruh politiknya nggak lagi dilihat sebagai presiden. Apalagi ini jelang pelantikan kurang lebih sebulan. Orang melihat bahwa Pak Jokowi sebagai presiden tak lagi dalam tanda kutip ya auranya tidak sekuat dulu. Meski anaknya adalah Wapres terpilih? Betul ya kan. Kita tahu bahwa Wapres itu kan tidak sekuat presiden posisinya. Yang ingin saya katakan, Afi, bahwa mau ketemu ataupun tidak, ini kan sebenarnya secara prinsip kan tidak ada hubungannya dengan keinginan masyarakat di bawah. Masyarakat sudah lupa kok dengan pinkers. Jadi ini keinginan elitis yang sebenarnya... Keinginan elit aja tentu kalau kita membaca fatsun politik Prabowo. Prabowo ini kan ingin berkawan dengan semua orang. Bahwa Pak Jokowi ada jarak politik dengan mega, SB ada jarak politik dengan mega, tapi bagi Prabowo Subianto di dunia ini tak ada lawan yang kemudian harus dihadapkan. Semua rekan yang perlu dirangkut. Nah itu Prabowo yang saya sebut tak punya jarak psikologis apapun dengan siapa. Oke, baik. Saya pernah mau menambahkan bahwa kemudian ini nggak ada urusannya sama Pak Jokowi. Mau nyaman, mau tidak nyaman, ini urusannya lembar antara Pak Prabowo dengan Bu Mega. Jokowi bisa jadi lembaran yang lain gitu. Ya makanya tadi kan Pak Jokowi kan nggak ada masalah gitu loh. Bahkan Pak Jokowi kami meyakinin akan senang gitu loh. Mengenai perbedaan Pak Jokowi dengan Bu Mega ya, dalam hal ini kan dukungan kepada siapa yang nantinya akan memimpin bangsa Indonesia ini menjadi negara maju. Itu dulu. Bukan karena dikatakan petugas partai atau dihuni lain-lain itu persoalan yang nomor terakhir. Karena kalau berbicara dukungan itu, Pak Jokowi itu sudah lama ngomong sama kita dan mungkin orang lain ya, bahwa beliau menginginkan Indonesia ini nantinya jangan menjadi negara gagal. Dan itu kalau kita melihat Pak Prabowo dalam beberapa bukunya, itu juga menginginkan Indonesia ini menjadi negara maju di 2045. Jadi klub, mengenai dukungan ke Pak Ganjar, itu kan diputuskan Ibu Mega sendiri gitu loh. tanpa juga ngobrol dengan Pak Jokowi. Oh di situ masalahnya ya. Di situ masalahnya ya. Jadi gitu. Tapi agak jelas nih. Jadi intinya bahwa yang Pak Jokowi dan kami semua menginginkan, Jadi di situ gendur ya masalahnya. Mendorong Pak Prabowo itu karena menginginkan sosok yang bisa membawa Indonesia maju. Yang tidak bisa diintervensi oleh pemilik partai. Tapi itu nggak disampaikan ya. Nggak disampaikan. Iya ini baru kita dengar nih, Pak Jokowi nggak pernah ngomong kayak gitu. Mungkin kita pernah dengar. Makanya dulu pernah kami bikin, sebenarnya kan Pak Ganjar bikin acara di GBK, waktu itu rambut putih, ya kan. Terus Bumega itu terakhir kan udah menetapkan Pak, apa namanya, Pak Prabowo dengan, eh sorry Pak Ganjar dengan Pak Mahfud. Berarti kan Pak Prabowo sendirian nih, ya kan. Pak Prabowo kan sendiri nih, kan awalnya itu kita menginginkan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar. Atau Pak Ganjar dengan Pak Prabowo itu. Kenapa Pak Jokowi nggak ikut perintah Bumega? Nggak bukan, bukan-bukan. Parsimoninya adalah, kenapa Pak Jokowi nggak ngomong ke Bumega? Kalau nggak mau ngajar gitu. Saya ke Prabowo, bagaimana boleh? Kalau kita balik-balik ke pertemuan ini gitu loh, adakah makna pertemuan ini gitu? Karena ada Pak Prabowo yang ingin bertemu dengan Bumega. Dikasih kesempatan untuk berbicara mengenai dukungan itu, Bang. Oh gitu, nggak dikasih kesempatan oleh. Iya, karena Bumega ya Queenmaker lah Pak Jokowi. Queenmaker-nya bukan Pak Jokowi. Ini jangan ditarik nih ya, karena pilih pas udah selesai. Meskipun apakah kemudian ada kaitannya dengan soalnya? Bang Hari mohon-mohon dulu, silahkan. Kalau kita datang ke sini terus dibilang, jangan ditarik ke belakang ya. Wah, mati kita. Mati kita. Karena ada peristiwa yang terjadi sebelumnya. Makanya, makanya. Misalnya seperti ini, sedikit aja saya dua kalimat. Kenapa tadi dia bilang panjang, saya setuju panjang. Karena misalnya dengan Pak SBE, kan panjang ceritanya. Walaupun bertemu-temu juga di beberapa kesempatan. Kita tahu kenapa. Anda maju ya? Nggak, Bu. Nah, kan itu. Kan keulang lagi nih. Iya. Nah, kan kalau seperti ini kan kurang lebih begitu. Oh, mau ke sana, tapi kok nggak disampaikan gitu. Tapi jangan dibilang, kita jangan mundur ke belakang loh. Oke. Kita sama-sama setuju ke depan menatapnya. Tapi yang belakang ini kan jadi persoalan. Jadi ada urusan belakang yang memang belum selesai. Sehingga urusan depan bisa. Kalau soalnya sih pengennya cepat selesai gitu kan. Tadi saya bilang. Perannya Pak Prabowo gimana? Jadi gini, gini. Ada tiga level relasi ya. Antara para pejuang politik ini, Pak. Satu soal ideologi. Level ideologi. Santai aja. Dua level politik. Ya kan? Tiga level organisasi. Oke. Ya. Kadang kita nggak bisa ketemu dalam konteks organisasi satu sama lain. Bisa musuh-musuhan, musuh gontok-gontokan. Aduh taktik, aduh strategi. Ada yang kecolongan, ada yang merasa kecolongan. Dalam konteks politik juga demikian. Bisa ada perbenturan. Tapi dalam konteks ideologi yang lebih luas, sangat mungkin semua pihak itu menanggalkan kepentingan masing-masing. Jadi ini kita bicara praktek yang memang sudah terjadi sejak zaman pergelakan dahulu. Terus seperti itu, aktor yang berganti sampai saat ini, itulah tradisi yang saya pikir seringkali diterapkan. Mungkin dalam konteks organisasi Pak Jokowi tidak termaafkan. Dalam konteks politik, dianggap ya, quote-unquote mengkhianati teman-teman PDB Perjuangan. Tapi dalam konteks ideologi yang lebih global, kebangsaan, bagaimana cita-cita, sama-sama punya cita-cita, mengantarkan bangsa ini ke tujuan, ke cita-citanya, mungkin di itu masih bisa ketemu. Nah itulah yang harusnya bisa menjadi alat mempersatu kita semua. Bagi kami, bagi Pak Prabowo, kita ini tidak akan selesai kalau terus mencari perbedaan. Satu sama lain, karena faktanya kita memang berbeda-beda. Tapi tentu ada satu titik di mana kita bisa saling kompromi, hal-hal yang besar itu. Makanya kan ini pertemuan nggak sederhana sebetulnya. Apa itu yang kompromi itu juga ditawarkan oleh Pak Prabowo dalam pertemuan dengan Ibu Mega? Ini gambaran saya berpendapat seperti ini dengan melihat praktek yang dilakukan Pak Prabowo selama ini. Dalam konteks ideologi, saya pikir para tokoh-tokoh bangsa ini masih bisa ketemu kok. Jadi sehingga Pak Prabowo ketemu dengan Ibu Mega, tidak harus dia merasa, apa namanya, atau Pak Jokowi merasa ditinggalkan Pak Prabowo, nggak harus begitu juga. Begitu juga Ibu Mega bertemu dengan Pak Prabowo, tidak merasa juga harus berkhianat atau meninggalkan konstituennya. Nggak, gitu loh. Soal politik, soal organisasi gampang kita ini kok. Tapi dalam konteks ideologi, kita memang harus ketemu. Ada setuju nggak kalau Bang Sadi dan Bang Ege bilang bahwa, eh sebentar, tapi kemudian ini masih panjang. Nah iya, itu di mana, di level mana. Yang panjang nggak akan selesai mungkin di level organisasi, di level politik, nggak akan selesai. Dan politik. Tapi dalam konteks ideologi, saya pikir cerita-cerita kan banyak dulu. Bagaimana misalnya Bung Karno ya, dengan tokoh-tokoh yang berseberangan bisa ngomong soal yang mereka sepakai dalam konteks ideologi yang lebih tinggi daripada hal-hal politik. Jadi perlu ditarik panjang nggak menurut Anda? Bukan, bukan perlu ditarik mundur nggak akhir-akhir? Tolong dipahami yang saya sampaikan tiga level tersebut. Ini bukan soal tempus, bukan soal waktu panjang ke belakang, tapi soal ruang lingkupnya seperti apa. Soal lokusnya seperti apa. Kurang lebih begitu. Baik, kita harus jadi pemirsa termasuk kami akan bahas apakah jatah kementerian akan menjadi kunci jika ingin mengajak PDIP untuk berkoalisi lebih jauh. Tetap bersama kami. Terima kasih telah menonton! Intro Bahwa memang sebenarnya tidak ada permasalahan baik dari sisi komunikasi maupun sisi politik antara Bu Megawati dengan Pak Prabowo. Mas Gun, kalau kita lihat ya banyak yang memprediksi juga bahwa jangan-jangan pertemuan ini juga akan membahas soal gabung koalisi atau oposisi termasuk menawarkan jatah menteri gitu. Apakah itu bisa jadi dealmaker-nya? Mereka kan Pak Prabowo bilang merangkul semua termasuk juga merangkul PDIP. Ini belum ketemu aja udah bicara menteri gimana? Tapi kan desas-desas itu udah banyak bahwa kemudian bisa jadi di pertemuan itu ada penawaran itu. Ya itu kan seandainya dari Mbak Vy ya itu kan belum terjadi tapi bagi kami tuh selama informasi yang kami dapat bahwa belum ada keputusan mau masuk atau di luar kabinet berarti pengandaian-pengandaian itu tidak bisa kami sampaikan. Oke, karena belum kejadian. Ya, kan belum terjadi kan bahwa keputusan itu nunggu lah, nunggu dari Ibu Mega ataupun nanti mungkin di kongres tahun depan misalnya itu. Minimal PDP melihat bahwa ini upaya Pak Prabowo untuk yang disampaikan ingin merangkul semua. Makanya kalau itu konteksnya adalah seperti kata-kata tadi, sebenarnya kan pertemuan ini kan kalau kita lihat kan pertemuan biasa ya. Meskipun banyak orang yang menunggu kemudian banyak spekulasi tapi kan konteksnya jelas. Ini mau pelantikannya Pak Prabowo, kita juga harus menghormati, kita harus menghargai. Ada acara, ada walima lah dalam bahasa yang serana, suksesinya Pak Prabowo. Kita juga ikut mendukung agar suasana lebih kondusif. Tapi kan jangan dibaca bahwa ini soal tawar-menawal atau transaksi atau masuk dalam kabinet tidak sama sekali tidak ada pembicaraan itu. Kemudian dibicarakan lagi Pak Joko, ya tambah ruwet nanti kan persoalan ini kan. Banyak sekali perbicaraan-perbicaraan padahal ya ini dua toko yang selama ini mungkin banyak yang menyebutkan bahwa ini ditunggu-tunggu pertemuan itu. Untuk menciptakan suasana yang kondusif, ya kita tunggu saja. Ini harinya belum ada, jamnya belum ada tapi kan sudah. Spekulasinya sudah berkembang. Ada yang menilai bahwa kemudian ini pertama kalinya loh Bu Mega mau bertemu dengan presiden yang menang. Kan sebelumnya ketemu Pak SBI juga gak mau gitu. Berarti kan ini sudah langkah yang baik gitu. Membaca arahnya kemana nih kira-kira? Karena kan Pak Prabowo itu gak pernah di sana di bawah gak pernah ada masalah dengan Ibu Mega. Dengan Ibu Mega, kan tadi saya bilang. Karena gak ada masalah, ya kan. Kalaupun itu kompetisi ya ini kompetisinya antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo dan selama ini adalah Ibu Mega benar-benar menghormati konstituen orang yang memilih Pak Ganjar dengan Pak Mahfud. Sampai ada gugatan hukum, bentuk dari keselurusan kami untuk menghormati para pemilih dari Ganjar dan Mahfud. Tapi ketika ini sudah selesai, ya masyarakat sudah menentukan, kemudian ada acara yang sangat penting, suksesi dan sebagainya. Kita harus menghormati dan menghargai dari konteks itulah pertemuan itu dibaca. Bisa terwujud, kita harapkan terwujud. Terlalu dinikah kemudian spekulasi yang berkembang di luar karena kemudian juga pas banget Pak Prabowo lagi nyusun. Katanya 44 Menteri gitu yang akan mengisi kabinet Pak Prabowo dan Mas Gibran. Terlalu dinikah atau ternyata memang biasanya juga spekulasi terjadi itu karena kan ada tawar-tawar menawar di politik ini, Mas Adi. Ya saya kira memang sangat prematur ya untuk bicara soal komposisi menteri bagi PDIP. Karena memang suasana kebatinan politik pendukung Prabowo dengan pendukung Ganjar per hari ini sekalipun nggak selesai ya. Apalagi misalnya ada variable-variable Jokowi yang saat ini masih jadi presiden. Rasa-rasanya sulit, Afi, dalam konteks itu. Nah tapi yang kedua ya, tapi kalau kita membaca dinamika politik di Indonesia secara umum, mungkin PDIP akan menjadi perhitungan di kemudian tahun ya. Karena memang ada kecenderungan koalisi di Indonesia, ini kan semi-permanen. Dalam sistem presidensialisme multipartai ekstrim, tak ada judulnya itu yang sifatnya permanen. Bahwa semua partai yang mendukung Prabowo itu tegak lurus sami'na wa to'na 100% sampai akhir. Tidak. Ada kecenderungan muncul oposisi dari dalam, terutama sudah memasuki tahun keempat dan kelima. Biasanya partai-partai sudah mulai bermanover, dia mulai genit. Dia mencoba untuk mencari simpati dari pemilih, tentu untuk menghadapi pemilu 2029. Dalam konteks itu saya kira Prabowo pasti berpikir, kalau teman koalisinya yang sejak awal ini sudah mulai genit, bermain mata dengan yang lain, bukan tidak mungkin. Butuh teman yang relatif kuat dan solid, seperti PDIP untuk menjadi partner di dalamnya. Apalagi misalnya juga Prabowo sudah menunjukkan, sekalipun bersaing dengan PDIP, 2029 mereka bisa bergabung dengan satu sama yang lain. Kan ini yang sebenarnya dibaca oleh publik, tapi per hari ini kalau PDIP konsisten, anti dan sangat marah dengan Jokowi, mestinya sampai 2029 PDIP tak ada di dalamnya, kan ada Gibran di situ. Apapun judulnya Gibran itu anak presiden, anak Jokowi, bukan anak yang lain. Tapi per hari ini kalau psikologi politiknya itu ada, bagi saya agak sulit menerima anti-Jokowi, menolak Jokowi, bergabung dengan Prabowo, tapi di situ ada Jokowi. Saya sulit cari ilmu politiknya kalau itu. Jadi kemudian akan deadlocknya justru ada di Gibran itu. Kecuali, sekalipun di situ ada Gibran, tapi posisi Gibran ini hanya seperti orang yang tinggal dan hidup di sangkar emas. Posisinya tidak penting. Jabatan aja. Dianggap jabatan hanya sebatas wakil presiden, tapi orkestrasi dan manuver-manuver politiknya itu tidak dihitung. Mungkin PDP merasa tertarik untuk menjadi bagian di dalamnya. Apa iya gitu? Dengan satu catatan, diajak. Diajak. Kalau nggak ada jangkau wakil alam. Oke, tapi apa iya gitu? Gibran bilang dia sudah diajak diskusi. Gibran itu posisinya juga dalam sangkar emas, tinggal duduk aja. Nggak, sudah diajak diskusi katanya soal kabinet. Kami di PDP perjualan. Jangan mau mecah bela. Ini katanya nggak diajak. Nggak, nggak. Justru saya nggak mau mecah bela dengan mengatakan. Ada yang saya baca itu Gibran juga sudah diajak diskusi soal kabinet. Duk kabinet, kan? Tapi apakah itu? Di mana memencah bela itu malah bagus itu. Bagaimana? Apakah kemudian deal breakernya adalah itu? Kalau PDP perjualan kan merasa nggak ada masalah dengan Pak Prabowo ya. Tapi kalau dengan Gibran memang agak lain nih Gibran ini. Misalnya terkait dengan putusan MK. Ini kan putusan MK ya. Putusan MK yang permasalahkan kan soal diluloskannya Gibran. Sehingga ada masalah etik di situ kan. Kemudian sekarang kan muncul akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran. Jadi ini persoalan-persoalan yang kami lihat. Yang kami cermati. Jadi yang masalah ini ternyata Gibran-nya. Bukan Pak Prabowo-nya. Kami kan melihatnya seperti itu. Dan di internal PDP perjuangan pun ya. Seperti tadi disampaikan bahwa. Dari yang disampaikan Mas Hasto waktu segmen keberapa? Sebelumnya. Itu kan maksudnya adalah Gibran. Bahwa dia ditanya apakah mau maju atau sebagainya. Ada rekaman. Jadi kalau di PDP perjuangan itu Gibran membohongi ketua umum Ibu Megawati. Ada videonya di situ. Bahwa dia ditanya. Ternyata tidak. Tapi kejadiannya kan lain. Jadi kita harus melihat bahwa. Pak Prabowo dengan Gibran itu memang ada perbedaan. Karena menariknya. Dan gak bisa ketemu. Ini menarik nih. Jadi ada persoalan karena pernah ditanya. Dan jawabnya enggak. Ya dulu kan begitu juga. Ada videonya. Yang disebut dengan pembohong dan. Gak maksud saya kan dengan yang sebelumnya. Masalahnya panjang karena juga pernah ditanya. Nah jawabnya enggak. Yang ini juga pernah ditanya. Yang sebelumnya saya. Oh Pak SBY maksudnya. Ya sebut aja. Gak gitu kan sudah tahu sebut. Cara ngomong kan beda-beda. Tapi saya mau bilang gini. Saya mau bilang gini. Tiga hal kalau saya. Sama-sama tiga hal nih. Tadi tiga. Satu. Ya sebetulnya. Bukan kita nih yang sedang membaca peta yang ada. Rakyat juga bisa membaca peta yang ada. Bukan itu baca peta loh. Coba main-main ke GBK itu. Sudah ada itu adegan-adegan di mana rakyat itu. Sudah mulai bisa berteriak gitu. Memberitahukan bahwa enggak. Yang viral kemarin maksud Anda. Ya jangan lakukan itu gitu. Ya kan. Nah maksudnya biarlah kita nilai itu apa. Yang kedua saya mau bilang. Ya kalau pun betul ini dalam rangka ditawarkan untuk pintu masuk tadi. Karena keinginan Pak Prabowo kan berangkul semua. Barangkali titik temunya itu adalah orang-orang yang pada titik tertentu. Diketahui dekat juga dengan PDIP ya sebagai Zaken Kabinet. Saya enggak yakin bahwa akan langsung masuk gitu. Nah yang ketiga memang betul. Ini lepas karena saya kebetulan bahagia di semping Sylvester. Itu kan setiap melihat pasangan presiden ini kan juga melihat wakil presidennya kan. Jadi enggak bisa lihat cuma sebelah doang gitu kan. Kan saya aja enggak bisa tuh. Tapi kalau dibilang tadi agak lain enggak bagaimana. Enggak kalau saya kan juga enggak bisa. Memang melihatnya satu pasangan. Ya kan. Nah setiap melihatnya satu pasangan muncul itu tadi. Jadi kalimat-kalimat ini saya maknai beda loh. Oh PDIP tidak memikirkan Jokowi karena Jokowi tidak memikirkan PDIP. Itu berarti PDIP lagi mikir tentang Jokowi itu artinya. Dengan ngomong begitu gitu. Tonton soal Gibran juga tadi. Enggak ngomong memikirkan itu dengan mengeluarkan kalimat yang itu gitu loh. Enggak saya kan ditanya bagaimana respon. Soal apakah ada kaitannya antara misalnya enggak ketenuhnya antara Pak Prabu dengan Bu Megal, kaitan dengan Pak Jokowi. Enggak. Jawabannya enggak mikir. Memang enggak dipikir. Tapi kalau Gibran mikir. Nah kalau Gibran itu persoalan. Kalau Gibran itu gimana? Karena ternyata kan masih jadi urusannya, masih jadi kekecewaan dari PDIP gitu. Ya jadi kalau mau bilang kecewa ya mungkin ya. Karena residunya belum selesai. Kalah Pilpres kemarin. Tapi enggak. Sekarang ini kan kalau kita melihat Pilpres ini kan sudah selesai. Hampir semuanya sudah menerima itu. Dan suka enggak suka Mas Gibran ini adalah wakil presiden terpilih. Yang harus kita hormati bersama Presiden Pak Prabowo. Tapi kalau saya melihat Pak Jokowi itu tadi saya bilang berjiwa besar. Kita lihat bagaimana Pak Jokowi itu yang saya bilang tadi ya kan. Tidak membalas apapun. Dan tetap menghormati Ibu Mega. Bahkan Pak Jokowi itu enggak meresafel semua menteri dari PDIP. Ini kita lihat. Terus dengan Pak Prabowo. Bagaimana pertarungan di 2014 dan 2019 itu lebih berdara-dara. Ya kan kalau 2024 kemarin kan kita masih ada irisan dengan PDIP. Dengan kawan-kawan PDIP. Ya. Tapi 2014, 2019 berdara-dara. Dan bagaimana Pak Jokowi dengan segenap ketulusan hatinya bisa menerima Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo pun bisa menerima Pak Jokowi. Itu yang saya lihat di dunia ini ya. Di pemerintah manapun susah mencari. Ini urusannya Gibran. Kalau Gibran gimana? Makanya saya bilang tadi. Mau suka enggak suka. Mas Gibran itu. Ini kan anak presiden yang jadi wakil. Adalah wakil presiden. Atau kalau menanya agak sederhana. Kebetulan dekat nih. Orang boleh enggak tetap suka Prabowo tapi belum suka Gibran. Enggak suka Gibran. Bukan tidak. Belum suka Gibran. Oke. Baik jawabannya usah jadi Pak Bisa tetap lama bersama kami. Ya baik bersama kami lanjutkan. Bang Habib kalau kemudian kita lihat realita hari ini ya kan. Realita menurut siapa? Menurut saya. Oh iya. Menurut anda. Aku aja menurut anda ya. Saya bilang menurut saya. Kita lihat bawah ini ya. Hari ini ya kan. Karena parsial. Oke. Anda melihat bahwa kemudian adakah sentimen negatif terhadap publik kepada keluarga Pak Jokowi dan Jokowi termasuk juga wakil presidenya Pak Prabowo? Soal apa namanya posisi Mas Gibran dengan segala macam tuduhan, insinuasi, dinasti dan lain sebagainya. Menurut saya kita juga sudah berulang kali membahas sejak sebelum pilpres ya kan. Bahkan sejak MK waktu itu mulai membahas permohonan uji metri. Kita sudah bolak-balik di ruang ini ya di stasiun TV ini membahasnya. Lantas rakyat yang menjadi hakim sudah memutuskan ya bahwa semua spekulasi tersebut diputus oleh rakyat seperti apa? Hasil kita tahu kan ya. Nah sekarang kalau ingin diulang-ulang kembali menurut saya ya kita tunggu saja lima tahun yang akan datang. Faktanya Mas Gibran itu adalah wakil pres terpilih. Sebagaimana Pak Prabowo adalah presiden yang terpilih. Ya kan suka atau tidak suka ya kan itu adalah wakil pres kita yang secara konstitusi sah ya. Melalui berbagai level, berbagai proses adjudikasi mulai dari uji metri sampai putusan perkara sengketa pilpres. Nah sehingga Mersia akan menguras energi bahwa rakyat ya seberapa kecil pun jumlahnya berhak menyampaikan aspirasi tentu ya. Tapi jangan misalnya tadi Bang Ege pergi ke stadion ada orang teriak muliono-muliono dianggap itulah yang paling dominan. Sangat tidak adil menurut saya yang seperti itu. Karena saya juga Habibu Rohman ini ya udah dua minggu saya ke liling ke masyarakat di kelurahan-kelurahan di Jakarta Timur daerah apa namanya konstituen saya. Saya mendapatkan banyak sekali aspirasi yang sebaliknya. Yang berbeda. Saya Jakarta Timur loh. Ya betul. Yang mengatakan bahwa ya sudah ya pilpres sudah selesai. Kita ingin pemerintah yang baru terpilih ya segera bisa bekerja all out melayani masyarakat. Kurang lebih begitu. Oke baik. Mas Guntromi lihat gak bahwa kemudian situasi kalau kemudian realita politik yang trending di media sosial, Fufu Fafa dan lain-lain itu teriakan tadi disampaikan oleh Bang Ege. Kalau anggaplah kemudian dianggap sebaliknya bahwa itu juga suara masyarakat gitu. Akankah kemudian itu beririsan dengan tujuan pertemuan ini? Kalau dengan pertemuan ini tentu saja tidak. Kita kan membicara yang sekarang terjadi ya. Kalau saya melihat, saya menangkap ini mau diakui atau tidak, mau disadari atau tidak, Gibran ini akan menjadi beban Pak Prabowo ke depan. Kita bicara dalam konteks saat ini ketika kasus-kasus dimunculkan dan itu terkait dengan yang namanya Gibran, namanya Bobby, yang namanya Kaisang, pelaporan ke KPK yang belum ada ungkapannya sekarang, titik terangnya gimana, dengan alasan yang macam-macam. Kaisang misalnya karena bukan pejabat publik. Tapi Sekjen PDI Pejuangan yang bukan pejabat publik juga sudah berkali-kali diperiksa oleh KPK. Jadi bahkan di situ ada diskriminasi di situ. Jadi kalau kita melihat ke depan, kalau Pak Prabowo ini sudah bersinar, ya. Tapi Gibran ini akan menjadi beban dengan dikaitkan dengan... Bebannya apa sih? Kalau tadi kan suara, kalau Bang Habit bilang bahwa, enggak, konstituen merasa, tadi kan memang ya, konstituennya di DAPI kan bilang bahwa semua udah baik-baik saja kok lanjut lagi. Ya, itu yang ditemukan oleh Mas Habit. Yang saya temukan kan berbeda. Kan biasanya kan, ya kalau kita bicara secara parsial ini kan, ya kita temukan apa yang di medsos. Yang ini saya yang kita menangkap bahwa ini kan menjadi beban pemerintahan Pak Prabowo ke depan dari Gibran itu. Karena semua kebanyakan untuk, ini kan kenapa KPK tidak adil, kenapa ini tidak ada kasus hukum diperjelas. Nah, itu persenangan di situ. Beban, menjadi beban bahwa Gibran. Terakhir, Bang Silver, sebelum saya tutup diskusi kita. Bagaimana kemudian, kalau kemudian PDIP sudah melihat Gibran itu akan jadi beban ke depan? Saya katakan bahwa itu tidak benar. Karena begini, saya hampir berapa bulan ya, berdampingan dengan Mas Gibran. Ya, belusukan kampanye itu, masyarakat menyambutnya gila-gilaan. Itu yang saya alami sendiri. Ya, jadi kalau menjadi beban, beban apanya? Pak Prabowo juga senang-senang aja, fine-fine aja. Teman-teman di Gerindra juga, teman-teman di Koalisi dan Kim, semua happy. Bahkan kemarin kita melihat bahwa waktu acara Gerindra, semua di dalam gedung itu meneriakan terima kasih Pak Jokowi. Jadi, apa yang kita pemasankan? Tidak ada bebannya, itu cuma kacamata PDIP aja? Oh iya, ya wajarlah kawan-kawan itu ngomong begitu, ya silahkan saja. Tapi kenyataan di lapangan, masyarakat sampai saat ini masih mengeluh-eluhkan Presiden Jokowi kemana pun pergi. Termasuk Mas Gibran, kayak kemarin ke acara, sorry, ke makan bergisi gratis, ya kan? Semuanya masih mengeluh-eluhkan Mas Gibran. Pendek-pendek betulnya itu bahwa saya Jakarta Timur, saya konstituin dia juga. Tapi bicara kedua orang besar ini, saya rasa mereka punya persamaan ya. Mereka pernah jadi oposisi, pernah ditinggalkan. Pak Prabowo pernah keluar negeri, Bu Mega yang memberhitungkan paspor keluarga negaranya. Pak Prabowo pernah berperang untuk negaranya, pernah dituduh melanggar HAM, tapi sekarang diterima Amerika. Jadi mereka dua orang besar yang pasti akan bertemu pada waktunya. Cuma saya ingin mengatakan, kita sedang berbicara sebelum 20 Oktober. Oke, masih kita nantikan. Enggak, saya ini ada pengecut-pengecutnya bicaranya gitu. Enggak langsung-langsung gitu. Sementara rakyat ada yang sudah berani, ada yang enggak. Mereka pasti punya hal-hal yang besar, yang tidak hanya soal ideologi, tapi apa kepentingan bangsa. Oke, kita nantikan bagaimana, apakah memang pertemuan antara Megawati Sukarno Putri dengan Prabowo Sbiato akan terjadi sesuai dengan statement yang diamini oleh Gerindra dan juga PDIP sebelum pelantikan Presiden tanggal 20 Oktober berdatang. Kita nantikan bersama. Terima kasih, Pemirsa Atas Atensi Anda. Saya Fadimak Udiri, selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih.